Intro Sialom selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Busi Tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerja syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam misrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh dalam gedan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Hanya setetes air Ayat intinya saya ambil dari 2 Korintus 8 Ayat 2 Selagi dicobai dengan berat Dalam berbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Tuhan Yesus berkata Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian Kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakannya Adalah lebih berbahagia memberi Daripada menerima Kita boleh baca dalam kisah 20 ayat 35 Perkataan itu benar sekali Tapi mengapa kita belum melangkah untuk memberi Banyak alasannya Salah satunya adalah kita berpikir Kalau diri kita ini sangat kecil Dan tidak punya sesuatu yang berarti Untuk kita berikan kepada orang lain Kita masih muda Uang kita tidak banyak Bahkan kita masih minta kepada orang tua Untuk kebutuhan ini itu Memang kita bisa saja merasa kecil Tapi ingatlah Kalau sejarah penuh dengan contoh kekuatan Yang dapat muncul Dari pemberian yang tampak tidak berarti Salah satunya adalah pemberian jemaat makedonya Untuk pelayanan kasih Jemaat makedonya itu miskin Bahkan sangat miskin Tapi mereka sangat murah hati Dan memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan Kalau kita merasa apa yang kita punya itu kecil dan sedikit Ingatlah Apa yang dikatakan Mother Teresia Kita merasa kalau apa yang kita lakukan hanya setetes di air lautan Padahal kita pun tahu Kalau laut akan berkurang airnya Jika tidak ada tetesan itu Memang benar Apa yang kita berikan mungkin seperti tetesan di air laut Tapi kita harus sadar Bahwa tanpa tetesan-tetesan air itu Lautan pun gak akan pernah ada Poinnya adalah Setetes air itu sangat berarti bagi lautan Sekecil apapun bentuk kebaikan yang kita berikan Akan sangat berarti bagi orang yang menerimanya Harry Langston berkata Tidak ada manusia yang begitu miskinnya Sehingga tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain Ibarat kali kecil di gunung yang berkata Kalau mereka gak punya apa-apa untuk diberikan kepada laut Karena mereka bukan sungai Berikan apa yang kita punya bagi seseorang Hal itu mungkin lebih baik daripada yang kita kira Tepukan di pundak Sedikit kata-kata penghiburan Sedikit uang yang kita berikan Barangkali terlihat remeh bagi kita Tapi kadangkala itu adalah pemberian yang luar biasa Buat penerimanya Itulah sebabnya jangan pernah ragu untuk memberi Sebab kita gak pernah tahu Kalau pemberian kecil kita itu Udah membuat satu orang menangis haru Dan mengucapkan syukur kepada Allah Saya dan pemirsa Mungkin memang seperti tetesan air di laut Tapi yakinlah kalau tetesan itu bisa membuat perbedaan besar Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering bertemu dengan begitu banyak orang yang membutuhkan empati dan atensi Di antaranya orang yang tidak mempunyai makanan yang cukup Orang yang sakit Orang yang menderita dan lain sebagainya Begitu banyak orang kelompok atau organisasi Berusaha untuk menolong orang-orang tersebut Akan tetapi masih banyak juga orang yang tidak peduli Akan situasi ini Banyak alasan yang dipakai orang untuk tidak mau menolong orang yang sungguh membutuhkan Yesus menantang kita untuk menggunakan berkat yang kita terima Untuk dipakai membantu dan melayani mereka yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan Yesus bertanya kepada kita masing-masing Berapa banyak berkat yang telah kamu terima? Berapa banyak waktumu untuk orang lain? Bagaimana kepedulianmu kepada orang lain yang membutuhkan? Memberi tidak harus menunggu sudah berkelimpahan Dari sedikit yang kita miliki Yesus akan memberkati Dan melipat gandakannya sesuai kebutuhan Bahkan kita akan dibuat terkejut Dengan kelimpahan berkat yang terjadi Yesus mengajak kita Untuk menolong dan berempati Dengan sesama kita Terutama di masa-masa saat ini Dari sedikit yang kita miliki Yesus akan menambahkan menjadi seratus kali lipat Kita akan sangat terkejut Dengan kelimpahan berkat yang belum pernah kita alami sebelumnya Pertanyaannya pemirsa Maukah kita peduli dan berbelas kasih kepada sesama di sekitarmu? Terlebih yang sedang sakit Yang berkekurangan Yang butuh penghiburan Maukah kita menjadi sumber kekuatan orang lain? Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepada Dan di samping itu Akan ditambahkannya lagi Kepadamu Jika kita mengingat kata-kata ini Dalam perjalanan hidup Kita menghadapi banyak situasi Ketika kita tergantung pada kebaikan Dan kemurahan hati orang lain Untuk dapat melalui masa-masa kesulitan kita Tindakan kita memperlakukan orang lain Pada waktu mereka sangat membutuhkan pertolongan Sering menentukan arah nasib kita selanjutnya Manakala kita mengalami hal serupa Sedekah adalah siklus Hadiah yang kita berikan kepada orang lain Akhirnya akan kembali kepada kita Oleh kemurahan Allah Janganlah menahan kebaikan Daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Amsal 3 ayat 27 Jangan memberi untuk mendapat Tetapi memberilah Agar orang lain juga terinspirasi Untuk melakukan hal yang sama Jangan moga Jangan moga Pirman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk menyentuh hati kita Agar kita mau berbagi Sekecil apapun Kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkan Jika pemirsa merasa terberkati Dengan pirman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Pemirsa yang mau berbagi Kepada orang-orang yang membutuhkan Sebelum mengakhiri Pirman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik Yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan Untuk berkat yang boleh kami rasakan Pada saat ini Kami telah mendengarkan Pirmanmu yang mengingatkan kami Biarpun kami Hanya setetes air Tetapi kami sangat berharga Buat orang-orang yang membutuhkan Kiranya kami Mau membantu orang-orang Di sekeliling kami Kiranya kami Boleh menjadi berkat Bagi orang-orang Di sekeliling kami Berkatilah kami Tuhan Sepanjang hari ini Memampukan kami Tuhan Melakukannya Dalam kehidupan kami Mohon ampun Tuhan Dosa perlenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus Yang menembus kami Dalam dosa Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih